Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita pada video kali ini akan coba cek apa sebetulnya prestasi Ganjar Pranowo selama menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah kita cek di google prestasinya seperti apa ini ada dari berita 1 kita lihat sederet prestasi dan terobosan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah kita coba buka ya judulnya ini sederet prestasi dan terobosan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah terbit pada hari Minggu 23 April 2023 yang pertama pelayanan publik dan kualitas pemerintahan sampai saat ini Jawa Tengah telah memiliki 28 mall pelayanan publik MPP jumlah tersebut menjadi yang terbanyak di Indonesia kehadiran MPP membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi mudah, murah, dan cepat Ganjar Pranowo juga terus meningkatkan kualitas pemerintahan di tingkat provinsi serta kabupaten kota Jawa Tengah salah satunya melalui program e-government yang mencegah tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme kemudian bidang pertanian menurut Jawa Tengah juga Ganjar Pranowo terus berupaya menciptakan tata kelola pertanian terbaik sehingga menguntungkan petani sebagai produsen dan masyarakat umum selaku konsum untuk menciptakan tata kelola tersebut Ganjar membuat program Kartu Tani sejak 2015 Kartu Tani menjadi alat kontrol pemberian subsidi pupuk kepada petani yang membutuhkan Kartu Tani juga menjadi sarana untuk mengumpulkan data petani dan tanamanya data tersebut kemudian diolah untuk meningkatkan produktivitas petani memenuhi kebutuhan petani hingga memproyeksikan kebutuhan pangan masyarakat Pemprov Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk meningkatkan produktivitas pertanian Laporan Keuangan Daerah Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan capaian presentasi penyelesaian rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK terbaik di seluruh Indonesia pada tahun 2023 Jawa Tengah meraih capaian 92,09% penyelesaian rekomendasi BPK Capaian tersebut melampaui rata-rata nasional sebesar 75% BPK juga mengapresiasi Pemprov Jawa Tengah yang turut terlibat langsung dalam penyusunan laporan Keuangan Daerah sebanyak 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK UMKM untuk meringankan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan meluncurkan kredit usaha rakyat kur super mikro dengan bunga 3% per tahun sebelumnya bunga kur pernah mencapai 12% kemudian 9% sampai akhirnya turun menjadi 6% dan kini 3% per tahun hilai penyaluran kur di Jawa Tengah pada 2022 mencapai 55,27 triliun rupiah hal ini membuat Jawa Tengah menjadi provinsi dengan timlah penyaluran kur tertinggi di Indonesia investasi burung Jawa Tengah terus berupaya mendogak pertumbuhan investasi dan yang memancing para investor melalui koridor ekonomi perdagangan, investasi, dan pariwisata kemudian tenaga kerjaan Pemprov Jateng terus menjaring tenaga kerja sebanyak-banyak dengan berapa perusahaan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya guna mengurangi angka pengangguran usia produktif di Jawa Tengah oleh kerana itu Pemprov Jateng tengah menyiapkan program berbasis digital dan diberi nama E-Makaryo aplikasi ini merupakan pengembangan dari pursa kerja online yang telah lama diretis di Jawa Tengah setiap ini E-Makaryo telah diakses lebih dari 140 ribu pencari kerja umum dan 5 ribu alisus pursa per tahun khusus selain itu 700 pulsa juga telah mendaftar sekaligus membuka sekitar 50 ribu lawangan kerja dan telah dilamar lebih dari 35 ribu pencari kerja dan di bidang pariwisata Pemprov Jateng juga terus berupaya meningkatkan jumlah pariwisata yang berkunjung ke objek-objek wisata di 35 kebupaten kota hingga akhir tahun ini sebanyak 21 juta wisatawan ditargetkan berkunjung ke Jawa Tengah selamat menikmati! selamat menikmati!